Hendak menyelamatkan diri saat erupsi Gunung Smeru terjadi, seorang lansia meninggal dunia. Jenasa korban dibawa ke RSUD Dr. Hartoyo, Lumajang, Jawa Timur. Jenasa korban tiba di kamar jenasa RSUD Dr. Haryoto, Sabtu malam. Korban meninggal merupakan salah satu warga dusun curah, kobokan desa Supit Urang, kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Lansia berusia 55 tahun itu meninggal di jalan saat mencari tempat berlindung. Sementara rumah korban robo akibat tertimpa guguran awan panas. Korban disemayamkan sementara di rumah sakit hingga pihak keluarga siap melakukan proses pemakaman. Di rumah sakit ini juga merawat 8 korban lainnya. 5 korban diantaranya luka parah sehingga harus dioperasi dan 3 korban mengalami luka bakar sedang. Itu meninggal di lokasi atau sempat dibawa ke rumah sakit? Uluan korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dibawa ke 3 rumah sakit akibat mengalami luka bakar serius. 5 korban diantaranya harus menjalani operasi di RSUD Haryoto, Lumajang karena mengalami luka bakar di atas 40%. Sedangkan 3 korban lain menjalani perawatan intensif di ruang IGD. RSUD Haryoto merawat 8 pasien yang dirujuk setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas, Puskesmas, Candipuro, dan Pronojiwo. Dua kecamatan ini merupakan wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain di rumah sakit Dr. Haryoto, sebagian korban dirawat di rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Pasirian. Luka bakar yang dialami antara 20 hingga 80%. Kini total 41 orang warga yang mengalami luka bakar akibat terpapar guguran lava erupsi Gunung Semeru Sabtu sore. Satu orang meninggal dunia. Kita pantau situasi terkini usai terjangan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV, Hernawan Mustika di Desa Sumberwulu, Lumajang, Jawa Timur. Dan ada jurnalis Babul Arifandi di RSUD Haryoto, Lumajang. Saya ke Hernawan terlebih dahulu di Desa Sumberwulu. Selamat pagi, Hernawan. Informasi kami terima, Mensos sudah tiba di Lumajang. Apakah langsung menuju ke tempat pengungsian di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi, Klenis dan juga saudara dari pantauan kami, Menteri Sosial, Bopiva. Untuk saat ini belum terpantau datang ke lokasi Desa Sumberwulu maupun di sekitar lokasi tempat saya melaporkan ini. Dan dari informasi pendudukas PBBD juga masih menunggu dari pihak Kabupaten Lumajang sendiri. Papan dan di titik mana terlebih dahulu, Mensos akan mengunjungi lokasi Uncana ini. Dan bagaimana situasi pengungsian di Desa Sumberwulu pada pagi hari ini, Hernawan? Ya, dari pantauan kami di lapangan, di desa, di kantor desa khususnya, banyak warga mulai berdatangan ke kantor desa. Nah, yang sebelumnya pada waktu minggu-minggu hari memang sempat meninggalkan kantor desa yang dikenalkan sebagai politik sementara. Mereka memang meninggalkan kantor desa untuk memeriksa atau memastikan kondisi rumah mereka. Apakah ini memang benar-benar hancur atau rusak atau bagaimana. Bahkan sebagian juga ada yang melihat suasana di sekitar lokasi maupun di jalan-jalan desa. Nah, dari kegiatan di posko, khususnya di kantor desa ini, mereka melakukan aktivitas normal seperti biasa. Dengan bantuan jumlah perangkat desa maupun di tugas TBT, melakukan trauma healing untuk menghilangkan trauma. Ketakutan mereka akan terjadinya bujana alam, apukulkanis yang dimulai, yang terjadi pada Sabtu kemarin itu. Dan juga, selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi akan waspada terhadap bencana tutulan. Karena dari minggu tadi, minggu pagi ini terpantau ada pijaran yang turun dari gunung Semeru meskipun diketahui abu vulkanik mulai cenderung meredah ini. Ya, masih ada pijaran yang turun dari gunung Semeru dan juga abu vulkanik sudah mulai meredah di pagi hari ini. Lantas, adakah pendataan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan jumlah pengungsi di desa Sumberwulu pada pagi hari ini? Ya, untuk saat ini kami belum bisa memastikan jumlah pengungsi yang ada. Karena memang selain terjadi terpisah di post-post, maupun di rumah-rumah warga, maupun di rumah saudaranya yang di luar desa, warga ini cenderung mobile. Artinya mobile ini cenderung berpindah-pindah. Dan selain memastikan lokasi rumah mereka aman atau tidak, bahkan sebagian juga mencari keberadaan keluarga mereka yang belum diketahui. Baik itu belum diketahui hilang, ataupun diketahui tempatnya di post-post sebelah mana gitu. Adakah post-post atau tempat untuk warga ini melapor ataupun mencari kehilangan anggota keluarga yang sudah dibangun oleh dinas terkait di sana? Sejauh ini dari pantauan kami, memang secara seni saya melihat belum ada post-post untuk pengaduan, tetapi setiap post-post menerima pengaduan dari masyarakat. Artinya warga itu melaporkan di mana lokasi, bagaimana keadaan, baik juga bagaimana nanti setelah kita penjana kembali merda dan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh warga, setiap post-post petugas itu memberikan sebuah layanan, baik itu informasi tentang kebutuhan pangan maupun yang lain sebagainya. Ya, jadi memang masih terus dipersiapkan nampaknya untuk post-post aduan begitu ya, untuk warga yang kehilangan anggota keluarga. Tadi Anda sempat menyebutkan ada trauma healing bagi warga yang terdampak, karena kita tahu ini kejadian begitu cepat di sore hari, banyak warga, lansia, dan juga anak-anak yang terdampak. Bagaimana proses trauma healing? Apakah sudah mulai dilakukan kepada anak-anak? Ya, trauma healing kepada anak-anak saya melihat ada sebuah perbincangan, dialog-dialog yang terdampak. Artinya anak-anak itu diajak bermain sambil makan, didahuli dengan makan, karena sebagian besar anak-anak terlihat mau makan aja enggak, karena mungkin takut atau seperti apa. Tapi dari sini petugas saya melihat, selain melakukan kepada anak-anak, juga melakukan kepada orang dewasa maupun melansia. Dan mereka mengajak berdialog, tidak memikirkan rasa sakit atau ketakutan, tapi mereka memberikan sebuah informasi bahwa ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan, yang harus dihadapi, tapi tidak perlu ditakuti, tapi tidak perlu ditantang. Seperti itu, Glenn. Ya, hingga pagi hari ini, sosialisasi ataupun juga trauma healing ini terus dilakukan, terutama kepada anak-anak terkait dengan bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Dari Hernawan Mustika di Desa Sumberwulu, kami bergeser ke jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi di RSUD Haryoto, Lumajang. Selamat pagi, Babul. Bagaimana informasi terkini dari rumah sakit Haryoto di sana? Babul, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi bersama dengan jurnalis Kompas TV. Babul Arifandi, jurnalis Kompas TV ini berada di RSUD Haryoto, Lumajang, Jawa Timur untuk melaporkan bagaimana penanganan korban, karena salah satu rumah sakit yang dirujuk untuk menjadi tempat penanganan puluhan korban luka dari dampak erupsi Gunung Semeru ini dirujuk ke RSUD Haryoto. Sudah tersambung? Selamat pagi, Babul. Ya, Glenis. Bagaimana informasi terkini dari rumah sakit Haryoto pada pagi hari ini? Ya, Glenis dan juga saudara, informasi yang perlu kami sampaikan kepada Anda bahwa hingga dengan pagi ini belum ada tambahan warga atau tambahan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Haryoto Kabupaten Lumajang. Artinya, di Rumah Sakit ini masih ada 8 orang yang dirawat, 5 orang dioperasi, dan 3 orang menjalani perawatan medis di ruang instalasi gawat darurat. Dan selain di Rumah Sakit Dr. Haryoto ini, saudara, warga yang mengalami luka bakar juga dirujuk di Rumah Sakit Pasirian Lumajang dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Selebihnya dirawat di Pukesmas-Pukesmas yang berada di Kecamatan Candipuro dan juga di Kecamatan Pronojiwo. Untuk korban yang berada di Rumah Sakit Haryoto Kabupaten Lumajang, 5 orang ini sudah menjalani operasi dan dipertirakan bahwa dalam beberapa hari ke depan kondisinya akan membaik meskipun mengalami luka bakar di atas 50%. Dan pihak Rumah Sakit memastikan bahwa memiliki ketersediaan alat medis yang cukup dan juga tim medis yang memadai. Selain itu, sudah ada koordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit di wilayah Malang dan juga Surabaya yang menjelaskan bahwa tim medis dari rumah sakit-rumah sakit Malang dan juga di Surabaya ini bersedia turun ke Lumajang untuk membantu manakala diperlukan untuk menangani pasien yang mengalami luka bakar serius. Jadi koordinasi terus dilakukan dengan rumah sakit-rumah sakit di sekitar Lumajang untuk bisa menampung juga jika ada korban-korban. Lantas, bagaimana dengan upaya evakuasi dan juga pencarian terhadap kemungkinan adanya korban lain yang hari ini dirujuk ke rumah sakit di rumah sakit RSUD Haryoto ini? Ya, memang proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang bersama dengan tim gabungan dari BNPB dan juga TNI Polri. Meskipun kabar bahwa ada korban yang hilang ini belum bisa dipastikan, artinya masih simpang siur namun proses pencarian, proses pengecekan untuk validitas data masih terus dilakukan dan hal ini juga sudah diantisipasi oleh sejumlah rumah sakit di Kabupaten Lumajang. Salah satunya di rumah sakit Bayanggara yang mendirikan pusku kesehatan untuk mengantisipasi jika ada lonjakan pasien yang harus ditangani. Selain itu, di rumah sakit Haryoto juga mendirikan pusku juga namun sifatnya lebih dinamis dimana yang disediakan oleh rumah sakit ini adalah bed dan jumlah tenaga medis yang disiapkan lebih banyak dari biasanya. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika ada lonjakan pasien yang harus dirawat akibat terdampak erupsi Gunung Semeru. Kami mendapat informasi sebelumnya ada satu lansia yang meninggal berusia 55 tahun karena dari dampak erupsi Gunung Semeru ini apakah ia berada di rumah sempat mendapat penanganan di RSUD Haryoto? Ya, Glenis dan juga saudara bahwa korban meninggal ini merupakan lansia lansia perempuan yang berusia 55 tahun dan tadi malam jenazahnya tiba di kamar jenazah rumah sakit Dr. Haryoto. Informasi yang kami himpun bahwa korban ini meninggal ketika tidak menyelamatkan diri dari guguran awan panas. Namun karena guguran awan panas berhembus sangat cepat sehingga korban gagal menyelamatkan diri dan meninggal di jalan. Sebelum dibawa ke rumah sakit Haryoto Kabupaten Lumajang korban ini sempat dibawa ke rumah warga kemudian juga sempat dilarikan ke Pukesmas terdekat untuk mendapatkan persolongan pertama. Tetapi ternyata memang korban ketika sudah dibawa ke rumah warga dan juga ke Pukesmas terdekat kondisinya sudah tidak bernyawa. Terima kasih laporan Anda Babu Lari Fandi dari RSUD Haryoto Lumajang, Jawa Timur dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika dari desa Sumberwulu Lumajang, Jawa Timur Selamat kembali bertugas Selanjutnya saudara bagaimana proses penanganan darurat bencana erupsi Gunung Semeru semestinya kami akan bahas dalam Breaking News sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!